Dalam sejarahnya, Rasulullah itu dagang tuh lebih banyak untungnya ketimbang ruginya. Nah pertanyaan kenapa Rasulullah untung? Satu akhirnya setelah 2013 saya paham, apa yang membuat ternyata tidak ada istilah kaya, yang atau dikayakan Allah. Karena kalimat Qur'annya, وَيَرْزُكْهُ مِنْ حَيْسُ لَيَتَهْسِبْ Kamilah yang memberi kamu rezeki. Atas kenapa rezeki itu tidak sampai? Karena kalimat Qur'an berikutnya Allah melapangkan dan membatasi rezeki. Bukan ada rezeki, dibatasi. Kenapa dibatasi? Kenapa ada yang melapang? Ternyata saya baru paham yang pengaruh itu adalah niat nomor satu. Begitu saya switching bahwasannya harta ini adalah niatnya bermuamalah ini untuk Allah. Di situlah saya ngerasakan waktu itu mau nikah tuh kalau udah pesan orang punya punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan dan sebagainya. Dan itu menghantui anak-anak muda zaman sekarang. Akhirnya saya bilang itu yang sejadikan Tuhan waktu itu. Ternyata itu juga yang diambil Allah semuanya. Sehingga saya ganti juga doa waktu itu. Ya Allah, pokoknya ya Allah hamba pengen nikah ya Allah. Terserah dengan siapa yang penting perempuan ya Allah. Begitu nikahnya kayak gitu. Tiga datang. Satu model. Yang kedua anak orang kaya udah punya rumah di tengah kota di Paris tua. Yang ketiga anak yatim. Saya pilih anak yatim. Karena perintah Allah baru sadar sekarang memuliakan anak yatim. Aku dan orang yang mengurus anak yatim lagi di istri. Semakin di surga. Makanya belum nikah cari istri anak yatim. Yang sudah nikah, oh jangan. Nah, disitu tiga bulan. Begitu saya mulai ngaji. Saya ganti muamala saya ini. Untuk saya dekat sama Allah. Oh, itu gelombang rezeki. Tiga bulan selesai 200 juta. Tiga bulan selesai 200 juta.